Jadi gue sekarang lagi flight dari Paris Bali ke Jakarta Dan itu tadi flight gue dari Paris ke Istanbul Karena transitnya di Istanbul Terus tadi Dompet gue nyangkut di selak-selak Bangku bisnis kelasnya Ya, it's here But I cannot Richard Sekarang yang berapa? Udah dapet Untung tadi pas dicek pramugarinya liat Kalau enggak, itu udah Gak bakal ada yang tau dompet itu sumur hidup disitu Tadi pertama gue kira udah hilang Gue mikir kayaknya ketinggalan di imigrasi Apa gimana Atau pas belanja Atau kecopetan Tapi ternyata setelah gue minta tolong pramugarinya Buat bongkar semua bangkunya Ternyata ada Dan itu bener-bener hoki banget Gue tadi gak sempet videoin loungenya Karena drama dompet ini Dan juga ternyata Airport Turkey itu gede banget Airport Istanbul itu gede banget Dan gue cuma ada waktu Kayak satu setengah jam Between flights Sekarang balik ke Jakarta Flight ini bakal jadi flight yang panjang Sekarang udah jam 1 Sekarang jam 2 ya Sekarang udah jam 2 Malam 2, 2 subuh Dan kita bakal terbang selama 12 jam 12 jam Antai dong Marah-marah nih Tadi gak Pesawatnya pesawat lama Lu yang marah-marah apa? Karena ada tuyul di negeri Gak-gak Itu gue bisa jelasin Jadi disini gue sama Temen-temen yang lain Ini flight pertama gue Yang gue terbang lebih dari 2 orang Lame banget Disini ada A223 Disini ada Jeff Arnold Dan disitu ada Kevin Oke jadi ini pesawatnya sama persis Sama yang tadi barusan dari Paris ke Istanbul Pesawat lama Kayaknya Karena ini beda sama yang kemarin Dari Jakarta ke Istanbul Jakarta ke Istanbul lebih baru deh pesawatnya Iya gak? Iya Dari Ini juga touchscreen no? Remote-nya disini Oh iya iya Remote-nya kemarin tuh touchscreen Tapi Tapi ini gak touchscreen nih Tapi ini ya touchscreen Nah 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 itu emang gak ada center? Kemarin gak ada Oke Nah Iya nah kemarin otomannya Itu ketutup Tapi ini kebuka nih Kemarin itu Ini slippers Kemarin itu ininya bisa dibuka Terus taruh barang dari sini Tapi ini kebuka Jadi taruh barang disini Ininya kemarin gak pake kayak gini Bro Kemarin pake slide dari sini kan Ini buat apa ya? Buat senderan tangan Iya disini juga gak ada pemisah ya Kemarin ada pemisahnya Oh kalau misalnya lu tidur Kalau misalnya Iya buat senderan tangan Bukan Antara penumpang gak ada pemisahnya Ini pemisahnya kalau misalnya lu tiduran Bukan jir kalau pemisah sama sampai muka Ini cuma sampai setengah basah Masa taruh gini gini Gatau juga makanya Oh jadi gue takut Oh pemisah kalau buat tidur aja gitu ya Kalau udah Nah tadi dompet gue itu gue taruh sini Ya kan Gue taruh sini sepanjang flight Terus pas gue tidur Tiduran kan ini flatbed Mungkin ini jatuh jadinya Terus seret-seret Jadi buat kalian yang naik bisnis kelas Turkish Airlines Kalian harus hati-hati Jangan taruh barang disitu Karena kenapa gue tau Kenapa gue ada feeling buat ngecek bangkunya Walaupun Tadi disini gak ada Karena kemarin di flight Jakarta Istanbul Airpods gue hilang Dan itu bener-bener ilang Jadi gue abis dengerin Lagu pake airpods di pesawat Terus Gue taruh di tempat yang sama Disini juga Terus gue gak ngecek Pokoknya tau-tau Airpods gue udah gak ada di Tas pas gue keluar dari pesawat Jadi itu bener-bener harus hati-hati sih Makanya dia bilang Ada tuyul lanjir Di pesawat Turkish Airlines Makanya barang ilang-ilang terus Lo nanya Tapi sebenernya gak ilang guys Jadi emang Mungkin menyusup aja Jadi kayak Kalian bener-bener harus cek barangnya Kalau emang gak ada Dan kalian yakin Kalau barangnya disitu Kalian harus minta Bantuan pramugarinya Eh tadi HP lu juga jatuh ya Cik? Iya HP lu juga nyangkut ya? Soalnya kursinya itu Kursinya longgar banget Jadi lu sekali Masih aja lu dudukin aja tuh Ini udah jatuh Ini sekali jatuh udah gak bisa diambil Makanya ini yang namanya tuyul Jadi intinya kalian harus hati-hati Jadi ini menunya Udah di print Gak pake tulisan tangan Tapi kita harus nulis disini Lah lu kok gitu sih ngomongnya? Oh iya harus nulis kan disini Oh iya Tulis nama ini kita pilih Gue pilih jeruk, kopi Ya gitu lah buat menu besok pagi Disiapin Oh jadi lu harus tulis? Lu harus tulis tangan Tulis tangan Cuma mana lu tulis? Ini Oh gitu Oke oke Gitu coy Sarap, minuman sarap Terus abis itu nanti kita bisnis gas aja Hah? Bachelor lu lah Iya Nambah Nanti 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 kalau view-nya ini banyak Kalau view ini di atas 1 juta Gue bawa lu naik first class deh Janji public nih Kalian harus Kalian nilai janji Apa namanya? Kalian nilai saksi janjinya Ini udah bikin statement kayak gini ya Gak ada tentang Tapi harus di atas 1 juta view Iya Lu kalau misalnya udah ngomong gini Maka statement Harus ditepat gitu Jadi kayak Jangan Jangan rasa janji-janji First class, business class, ekonomi Tapi gak jadi-jadi Itu gimana sih? Hahaha Gue gak bakal makan dulu Karena ini jam 2 pagi Kenyang banget dari-dari makan Dan makanannya bakal disiapin nanti Katanya kalau udah bangun tidur Selamat pagi Selamat pagi di udara gitu loh Selamat pagi di udara Selamat pagi di udara Di Turkish Airlines Ini konfigurasinya itu 2, 3, 2 Jarang banget Biasanya itu 2, 2, 2 Tapi ini 2, 3, 2 Jadi Seedsnya banyak banget Jadi menurut gue yang duduk di tengah sini Itu gak enak Karena kalau keluar Harus permisi-permisi Biasanya kan Kalau di business class itu 1, 2, 1 Atau gak paling gak 2, 2, 2 lah Kalau ini 2, 3, 2 Yang di tengah-tengah itu bener-bener gak enak Apalagi kalau Dua-duanya yang sebelahnya tidur Jadi kayak harus permisi atau enggak Bener-bener hati-hati Supaya gak kena Orang tengahnya Kalau kena kayak gini semua sih gak apa-apa ya Tapi kalau tengahnya gak kenal Semuanya gak kenal sih Offward Offward Buat kerja Baca email Ngechat Buat Instagraman juga Lancar banget Jadi itu yang gue suka Dari Turkish Airlines Ini stories nih Nah Ini lagi di pesawat Dan Arnold lagi Ngestory-story Cepet kan Ini mangkukku nih Saya promo Iya Sekarangnya bro Nah Jadi emang Wifi-nya itu speednya cepet banget Ini udah gue tes kemarin Pas perjalanan Ke Paris Dan sekarang pulang juga sama Cepetnya Iya-iya-iya Mangkukku Jangan lupa Subscribe ke Youtube channelnya Youtuber Youtuber Alpurnomo Alpurnomo Guys Gue lupa bilang Jadi ini tempat taruh barangnya Jadi bukan disini Jadi jangan taruh barang disini Itu gara-gara gue salah aja Taruh barang disini Makanya barang gue Jatuh nyungsep ke bawah Tapi ya karena Tempat taruh barangnya Agak jauh Jadi gue mikir Lebih convenient Lebih nyaman Taruh disini Tapi jangan 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 taruh barang disini Bilangan perusahaan barang lo Is your responsibility Iya Ternyanyain Ternyalain tuyul Jangan nyalain tuyul guys Disini tidak ada tuyul Tidak ada Adanya Turkish Airlines Adanya Turkish Airlines Oke Nah ini enak Nika ada empuk Terus begitu hidung Terus tebal Tidak 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 Sakit tadi gue tidur pake Kena karet Karet-karet kan Tapi ini gue tidur pake ini Ini nyaman Soalnya ada celunggungan ini Jadi mata gak kepres Mata gak kepres Gini gitu Oh Ya megangnya jangan gitu juga dong Yang dirabar Oke Kayak ber Gue menceritain sedikit Kenapa gue ada disini Dan kenapa ini rame banget Oke Jadi gue disini Nih ini pakai fin Ini yang terbangin kita semua Tuh pakai fin Pak fin Jadi Nah decode ini kemarin ada Apa sih kompetisi atau apa ya Hitungannya Mentorship program Journey of Fashion Iya jadi decode ini kemarin ada mentorship program Dan Ini pemenangnya itu si Joey yang di tengah Nih Oke Nah si Joey boleh bawa dua orang temannya Karena dia menang Boleh bawa temannya ke Paris Nah Dia karena dia menang Dia dapat Dimentorin sama Chef Arnold di Paris Gratis selama lima hari Dan Chef Arnold boleh bawa satu orang Dan seharusnya dia bawa asisten Nah seharusnya dia bawa asisten dia Boleh bawa dia Bini gue kan lagi ambil Apa baru punya anak Gak bisa terbang Ya kan Nah akhirnya dia ajak gue Kenapa gue disini sama mereka Karena itu Selanjutnya bagian fin Coba dong Kasih tau decode itu apa Decode itu platform buat anak-anak muda Ngebangin passionnya Hari ini ada photography, culinary Sama creative runner Selanjutnya Stay tuned Kalo follow decode.id di instagram Atau liat di youtube nya Kemana ada webisode Ada amnode Berlis juga nanti Stay tuned Kemana nih tahun depan Stay tuned Kemana ya anaknya ya Kemana nih Jangan lupa tahun depan Di tangan-tangani lagi ya Pak Kevin Tahun depan ada amnode lagi sih Oh oke Siap Asli decode ini gak main-main Gak main-main Bener-bener gak main-main Full on mentorship Full on mentorship Keren, kece Ter juga Gak seperti program-program Biasanya gak boring Terbangin pemenangnya juga Gak tanggung-tanggung Bisnis kelas semua Terus Program di Paris nya juga Bener-bener yang High class semua Berkelas semua asli First class Pastiin dulu guys Gak ada yang ketinggalan Cek, 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 cek semua Cek dulu disininya Cek dulu semuanya Gak ada anjir digulangin Nah, tadi gue gak sempet videoin Karena gue udah panik banget Dompet gue hilang Jadi dompet gue itu Jatohnya kesinin Ke bawah sini tadi Dan ini lumayan Dalem banget Jadi tangan tuh gak bisa langsung ngambil Agak ribet Terus tadi semua Ininya dibongkar semuanya Dicek satu-satu Oke guys Thank you Thank you Thank you buat 5 hari ini Thank you Thank you Thank you semuanya Thank you Thank you Follow decode.id Bisa Bisa Add sama Archie Aduh Padahal nyiklan anjir Buat slide ini Pertama kali bisnis kelas gue dibayarin sama decode Jadi gue Gue gak tuker miles Gue malah dapet miles Dari penerbangan ini Dan Karena Turkish Airlines ini Star Alliance Gue masukin milesnya Penerbangan ini Buat ke Chris Flyer Ke Singapore Airlines gue Jadi gue bisa nabung SQ Apa namanya Gue bisa nabung Chris Flyer lagi Buat penerbangan lain Kalo kalian emang terbang Satu alliance Kayak Sky Team atau Star Alliance gitu Jangan lupa Taruh Nomor Frequent Flyer kalian Di Pas check-in Jadi kalian bisa Misalnya kalian terbang Korean Air Kalian bisa dapet Garuda miles Karena mereka sama-sama Sky Team Kalo gue sekarang Buat terbang Turkish Airlines Gue bisa dapet milesnya SQ Karena sama-sama Star Alliance Oke Yaudah guys Kayaknya gitu aja Gue udah cape banget juga Flight ini Hampir 15 jam Jadi Sampai jumpa di udara Aye Bye deine